Halo semuanya, di vlog kali ini seperti di judul aku akan ngajak kalian untuk jalan-jalan ngelihat keperluan baby sambil banding-banding ke membanding-bandingkan harga dengan harga keperluan baby yang udah aku beli secara online dan asal kalian tau ya, ini aku ngerekam udah pakai mic, tapi ketika diputar ternyata suaranya gak ada gengs jadi aduh maafkan banget ya, terpaksa suaranya aku rekam kemudian nih kayak gini jadi tempat yang kami kunjungi ini adalah salah satu toko keperluan bayi di jalan Dewi Sartika di kota Palu dan disini kita ngeliat-ngeliat harga popok, kemarin aku dapat popok makuku newborn 2 bal itu harganya 70 ribu tadi yang barusan aku lihat itu 1 bal harganya berbeda ya, tapi kalau yang aku beli secara online kemarin itu jenisnya yang comfort fit ditemani bareng suami, ini kita menyusuri lorong-lorong jualan dengan sejuta penak-penak kebutuhan yang bahkan kita bingung sendiri ngeliatnya ya, di depan ini ada gendongan, segala jenis gendongan ada hip sheet, dan ini yang dipegang suami ini adalah ember mandi wow, bentuknya sangatlah kompleks ini di bawah ada kasur baby atau yang biasa sebutannya baby nest dan ini banyak macam mereknya ada dari Omelan, harganya juga variatif ada yang 300 ribuan, tadi bahkan 415 ribu wah gak nyang, kayak kebutuhan baby itu mahal-mahal ternyata ya ini ada carrier macam-macam yang bentuk hip sheet nah hip sheet ini kan gak bisa ya untuk newborn dan juga ini untuk bentuk yang sederhana kayak gini harganya Rp 193.000 oke lumayan ya, walaupun aku lihat gak terlalu tebal sih gendongannya ini berbagai macam model hip sheet dari Omelan dan juga warna-warnanya kisarannya tadi Rp 190.000 kalau ini dari snobby, ini bentuk gendongan M-shape tapi dia pakai kain gitu ya, bahannya gak kayak hip sheet terus ini juga ada yang hip sheet lain nih agak grade-nya agak di atas dikit karena kelihatannya lebih tebal gitu ini dari snobby, oh bukan, dialogue dan harganya itu Rp 450.000an ya ini untuk jenis yang apa ini sepertinya ini untuk yang jenis Royal Series itu yang di atas ya kalau dibandingin sama harga online ya ini tuh sekitar Rp 360.000an tergantung kalian nanti belinya di toko mana dan lagi dapat flash sale atau enggak tapi yang jelas pasti beda lah ya harga online sama offline dan masih banyak banget model-model hip sheet lainnya dengan berbagai merek dan juga kisaran harga ini juga ada gendongan yang model kain terus di bawah ada kasur bayi atau baby nest ini kayaknya agak lebih murah ya daripada yang tadi di sebelah sana ini udah bonus kelambu biasanya oke, kita next ke lorong-lorong lainnya kita tengok dulu apa yang dilakukan oleh abang aku kira enggak lagi ngeliatin produk kebutuhan ya ternyata ngeliat mainan di masa kecil yang mungkin kepengen yang dia pengen belum pernah kesampean aduh nah ini mainanku waktu kecil nih bongkar-bongkar pasang apa sih istilahnya namanya ini juga banyak mainan ya di sebelah kanan waduh, nostalgia banget coba kita lihat apa yang abang lakukan wih, ngapain dia nih? sembarangan dimasukin ke keranjangnya adiknya ih, orang adiknya cewek nah ini ada sepatu-sepatu juga ini sepertinya untuk yang udah agak besar udah agak 2 tahunan ya eh, ini mainan waktu masih kecil mainan dinosaurus nah, ini mainan favoritku bareng adikku nih suaranya tuh dibikin kayak gini eh, ada mainan ini nih yang dipegang nih ada bunya aduh, sayang banget gak kerekam ya di video ini sayang banget mic-nya mati ini sebenernya ada bunyinya bunyinya tuh lebih keras daripada yang aku beli di rumah dan juga ini tuh lebih besar ya bonekanya bagian atas ini dia selain lebih besar kalau dipencet suaranya juga lebih gampang dibandingin sama yang mainan yang udah aku beli online tapi memang harganya beda sih ini harganya 35 ribuan kalau yang di rumah itu masih di bawah 20 ribu jadi pas ini kita kan lagi serius ngeliat-ngeliat barang terus tiba-tiba ada pemberitahuan mengenai diskon tempat ditaruhnya barang-barang diskon ada di ujung dekat kasir jadi tadi kami memperhatikan baik-baik pengumumannya nanti habis ini terakhir kita akan berkunjung ke tempat diskon ini ada wonder pad dari kuma-kuma segala macam jenis perlak dari yang polosan kayak gini ini juga ada di online store ya tapi disini lumayan pricey karena kalau di online store itu hanya 50 ribuan ini ada yang ukurannya besar jumbo juga gak tau ini detailnya berapa ukurannya berapa cm x cm nah ini juga ada pelak dari sugar baby yang ada di rumah aku udah beli ini harganya 90 ribuan wow kalau kemarin aku dapat di online store itu harganya sekitar 50 ribuan sekian alias 60 ribu lah ya dibulatkan kalau ini ada gantungan-gantungan yang diikat di atas itu ya untuk gantung bayi apa sih namanya istilahnya berbagai macam merek aku lupa dulu aku waktu masih kecil pakai kayak ginian apa enggak ya ini biasanya digantung di kusen gitu ya kusen pintu supaya nanti dedek bayinya bisa di ayun-ayun ke atas ke bawah ke atas ke bawah gitu tapi mesti hati-hati jangan sampai jatuh masih menyusuri lorong ini ada gendongan selimut bayi masih menyusuri lorong ini ada berbagai hal-hal lain ada gendongan selimut bayi terus ini ada swaddle alias bedong swaddle itu bahasa inggris ya yang bahannya ini muslin bahannya muslin ini katanya lebih dingin kalau di siang hari karena bahannya tidak terlalu tebal oke oke itu dia tadi jalan-jalan ngelihat harga offline store sekali lagi mohon maaf pemirsa karena suara saya tidak terekam disini walaupun saya disini sebenarnya sudah bicara panjang lebar tapi sayang micnya mati dan ini lagi di depan toko semoga review kali ini bisa memberikan hiburan buat kalian membandingkan harga online store yang mana jelas kalau harga offline store itu cenderung agak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga online store lebih menguntungkan kalau kalian mau beli satu barang doang secara offline tapi kalau kalian mau lebih murah hemat kalian bisa beli barang dalam jumlah banyak secara online karena nanti jatuhnya lebih untung dan harga ongkirnya juga kalian bisa meminimalisirnya oke deh demikian vlog kali ini kita jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati